Pak Sayy Kali yang kira-kira masyarakat di pinflon sipil Wow Halo guys, kembali lagi pada uang video disini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beser Aduh, aku gak... Kurang semangat ya sebenernya Ini Bang Whis mau mengabarkan ya Jadi makanya ini Bang Whis opening kurang semangat Dan seperti apa ya, sangat-sangat tidak semangat loh Karena sebenernya udah lama terjadi ya ini Kejadian ini sudah lama Udah hampir 2 mingguan Cuma Bang Whis baru sempat buat video ini Jadi Bang Whis mau memberitahukan bahwa Ikan Bang Whis yang dulu pernah jadi fighter terbaik Full bunga di kelas Jumbo atau di JRC ya Jogja Royal Cana dulu tahun berapa lupa Bang Whis 2019 Itu yang paling full bunga di kelasnya dulu Itu Riau yaitu Simbah Yang kita keep dari dulu Yang sekarang ikannya berada di Jogja Itu mati guys Jadi mati Gak tau kenapa kata Keepers Bang Whis yang ada di Jogja Kata Mas Adi yang sering di tiktok Bang Whis akuatik itu Itu katanya habis dikasih makan ikan mati Kasih makan ikan mati itu ikan apa gak tau Cuma biasanya sih aman-aman aja Si Simbah itu dikasih makan apapun aman Cuma gak tau kok kenapa Tiba-tiba ikan itu lemes Terus berontak-berontak Terus kayak sudden death Kayak air Kayak kena air baru Padahal airnya air lama Kayak kena racun apa-apa gitu loh Padahal si ikan itu gak kenapa-napa Cuma dikasih makan ikan mati itu Tapi dikeluarin apa gimana gitu Keterangan dari Mas Adi Tapi menurut Bang Whis itu ikan memang udah tua banget sih guys Karena dari mulai bunganya udah mulai hilang semua Dari mulai postur tubuhnya juga Dia udah mulai menua Mulai bengkok Mulai kurus Gak gede kayak gitu loh Bahkan si Simbah ini sebenernya sangat berarti bagi Bang Whis Karena dia sempet FYP juga berapa juta penonton ya di tiktok itu Bahkan maskot Bang Whis akuatik Jogja Ikan terlama Ikan tertua yang kita keep kayak gitu loh Yang buat maskotan jumbo Nah tapi sayang sekali mungkin belum rezeki Dan kedua mungkin memang sudah waktunya mati juga Karena ikan udah tua banget Bang Whis lihat Memang mungkin fisiknya juga gak sekuat seperti ikan muda Yang masih perform di size 40-50 cm Si Simbah itu kemungkinan besar Karena Bang Whis pernah punya ikan yang size 75 cm Itu lebih besar lagi ternyata Simbah Itu perkiraan hampir 1 meter guys 80-90 cm Kalau setau Bang Whis dulu pernah ukur sama Mas Adi itu 90 cm Kemungkinan Jadi bener-bener gede banget guys Kalau teman-teman megang langsung itu gede banget ikannya Nah ini ada beberapa video kiriman dari Mas Adi ya Ketika evakuasi si Simbah ini mati Gak tau kenapa sedih banget ya Kita merasa kehilangan banget Karena itu satu-satunya maskot jumbo kita di Jogja Jadi bahan kita tiktok Yang nemenin kita karong nge-live Biasanya Simbah itu Sekarang udah mati keadaannya ya Dipocong sama si Mas Adi Kemarin sempet di share di tiktok Buat teman-teman yang sudah nonton di tiktok mungkin udah tau ya Cuma ini Bang Whis bahas kronologi kematiannya itu seperti itu Jadi gak tau Mungkin tadi Mungkin kembali lagi faktor tua tadi ya guys ya Yang Bang Whis jelaskan tadi Tapi Bang Whis gak akan bersedih lama-lama Karena Bang Whis disini punya ikan pengganti si Simbah Yaitu ikan full bunga juga Bukan reok Kalau reok ada di toko Ini Bang Whis ada di rumah Bang Whis ada ikannya udah lama sebenernya Sudah sekitar 3 bulan ya Tapi belum Bang Whis masukkan di Youtube Seperti apa ikannya? Ini dia Nah ini dia guys ikannya guys Ini tapi Bang Whis belum kasih nama guys Tuh ikannya tuh Weee full bungkret bungkret strep 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 Wow ini dia Nah bunganya mirip elektrisnya si Simbah Karena bunganya itu dari depan sampai belakang guys Cuma ini Bang Whis ada sedikit cerita si ikan ini juga Ketika Bang Whis ngambil itu ikan ini tuh packingannya kesedikitan Airi itu terlalu sedikit Yang packing itu terlalu sedikit Masih udah tak WA juga Penjualnya itu udah tak WA juga Owner pertamanya itu katanya Oh iya mas maaf katanya Mungkin kesalahan kita Tapi aman Karena ekornya kemarin sempet grepes guys Sebagian ekor itu grepes Apa namanya Kena kayak finroot Karena dia gak tenggelam air selama sehari kan Makan dia kering Di bagian bawahnya juga Cuma selama satu bulan Itu dia sudah Langsung full lagi guys Liatin udah full lagi Oh full bunga Ini gak tau ini YS apa riau ya Cuma dari postur tubuhnya Bang Whis lihat sih YS Dari bar-barnya ini YS semua Cuma karakteristik bunganya itu full ya Jadi dia gak cuma di bar Jadi full sampai Dari tengah-tengah bar aja Dia ngisi kayak gitu loh Nah ini size nya 43 42-43 cm Wah ini penggantinya si Simba Semoga ini bisa Makin besar makin besar Bisa jadi pengganti maskot Simba yang sudah mau ninggal dunia Wah aku sedih loh Ini belum tak kasih makan guys Kebetulan Bang Whis tadi Bawa dari toko Biasanya tak memang Apa namanya Dietnya si ikan-ikan disini itu Kita pakai magot Pakai Pakai udang Dari punya Bang Whis Bang Whis biasanya kalau gak pakai Yang Apa namanya Udang Super Red Kalau gak Mystic Red Kalau gak Magic Mie Kalau Magic Mie kan Campur sih ada Ada magotnya Ada Apa namanya Udangnya Ada Peletnya juga Kita kasih makan dulu ya Si Si Siapa ya Tak kasih nama siapa guys ya Ini Bina aja guys Ini tak kasih nama Kalian komen di bawah Yang like nya paling banyak Namanya Nyebutin nama Yang cocok buat ini Yang like nya paling banyak Ini tak kasih nama itu Oke Kita kasih pelet dulu Ini Ini guys Nah Tuh Tuh Lahap sekali guys Makanya Ini tak campur Magot Udang Ngemil dia Kita kasih lagi Masih kurang dia Tuh 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 Wah Siapa ya guys yang namanya yang mantap ya Full bunga loh ini Bess Keren banget Ini 43 cm OTW lah OTW OTW full bunga Nah ini Kita sepi-sepi juga sebelah sini Ini ada Auroflamnya Grandinosa Punya bangvis yang udah lama banget Nah ini kita kasih makan juga pake apa Pake pelet guys Pake maggot dan pelet dan udang Mix ya tuh Ini agak keruh karena udah beberapa hari gak tak hidupin mesinnya ini tak hidupin dulu Tuh Ngemil guys Ini udah lama banget kalau ini bangvis ini 22 tahunan nih Ngemil Ngemil dia Nah ini Yang kemarin belum sempet bangvis pindah Karena masih males ya Yang ikan kemarin kita kuras Nah sebelah sini ada si Kembo Kembo udah gak tau ini Jarang tak kuras Jarang tak bersihin Dia agak grepes-grepes sedikit di bagian fin atasnya ini Karena bangvis jarang merhatiin banget Si ikan Ikan yang ada di rumah ini Nah ush 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 Biar kak mani pelet dari udang kering ini ya guys Ini falcon kan udah laku guys Sebenernya falcon udah laku ke Brunei ya Nah buat temen-temen yang Yang ada sultan yang mau minat si Kembo ini Ini lagi tak jual guys Karena bangvis ada kepentingan mendadak gitu Mau tak buat Beli Apa ya? Sapi Sapi Ini tak jual guys Karena bangvis mau Apa ya namanya Risk camp ya Atau apa ya perubahan Di rumah ini mau tak usung-usung Mau tak ganti posisinya Insya Allah Kalau ada rezeki nanti Mau tak ganti ikan-ikan Ya sesuatu lah Surprise buat temen-temen Jadi tak jual Dengan harga Modal tambah dikit Loh tak keep 2 tahun Tak jual dengan harga modal Tambah dikit gak apa-apa Ini tak pakan nih Kayak gini semua Kalau ini udah tak kasih makan Ini tadi tak kasih makan ini guys Nah ini udang Apa namanya cacing Kita kasih air dulu cacingnya Cacing sutra ya Ini kita Kocok-kocok dikit Biar agak hancur Baru kita masukin gini Wow Oh Tuh makanya ikannya sehat-sehat Itu ada Puntius Denisoni Tembu Masyer Sama Geopagus Surinamensis Sama Hekeli Gitu Nah Ini udah habis guys Tuh Si siapa ini ya Belum tak kasih nama kok Sasi-sasi-sasi Sasi-sasi Ini tak kasih pakan lagi Biar Watengnya melentu-melentu Ben bunganya ben full Eh Dian makan ini Akep banget Segini buat ngasih makan 3 kali 4 kali ya habis Tapi jadi full bunga Gitu Nah buat temen-temen Jangan lupa juga Kalau besok Bang Fisk Mau meranjang Jadi kita mau berburu ikan Langsung di alamnya Karena kita udah lama banget Tidak Terjun-terjun di alam Kita mau terjun ke alam Mau nyari ikan Mau jaring Mau mancing Semuanya pokoknya Jangan lewatkan Nanti notifikasinya Yang belum subscribe Langsung subscribe guys Karena apa Karena besok Bang Fisk Meranjang serup banget Sama temen-temen Banyak mancing juga Casting gitu Pokoknya Gogo-gogo di Rawa Pening Salatiga Weh Jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Biar kalian tidak Ketinggalan di konten-konten Dada Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di lain waktu